Halo guys balik lagi di channel gue Brodia dengan gue Dimas, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys Oke di video kali ini gue bakal berbagi tips ke temen-temen gimana caranya kalian tuh bisa mengganti background video seperti ini guys Hanya menggunakan aplikasi dari CapCut dan ini sangat mudah banget jadi temen-temen pasti bisa mempraktekannya dan ini hanya menggunakan smartphone Jadi gue rasa gak ada alasan lagi buat kalian tuh ngerasa ya gak bisa lah penyakentang lah apalah Nah mungkin temen-temen bisa gunakan tutorial ataupun cara yang bakal gue bagi kali ini agar video kalian tuh bisa lebih menarik ataupun lebih bagus ya guys Oke jadi tanpa lama-lama kita akan semula aja tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ngitirin temen-temen yang baru buat lampir Dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya Like share dan juga komen ya guys dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada tips ataupun tutorial lain yang lagi kalian cari Kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tips dan tutorial seputar youtube ataupun seputar editing yang mungkin lagi kalian cari Kalian bisa langsung cek aja di channel gue guys oke kita langsung mulai ke tutorialnya Oke guys kita langsung ke tutorialnya jadi sebenernya untuk aplikasi editing banyak banget yang bisa kalian gunakan untuk opsi seperti ini ya guys Jadi untuk mengganti bagian background itu aplikasinya banyak nih guys tapi kenapa gue menyarankan CapCut Karena CapCut ini menurut gue sangat mudah cara pengoperasiannya jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja Jadi disini temen-temen bisa langsung buka aja untuk aplikasi CapCutnya Pastikan CapCut kalian sudah terupdate untuk versi paling baru ya guys disini kita masukin aja Lalu disini ada tanda plus kalian bisa tinggal klik aja untuk tanda plus Nah disini gue ada satu video yang udah gue siapin Nah temen-temen bisa lihat disini ini gue udah punya satu video yang backgroundnya masih putih ya guys Ataupun menggunakan background dasar dari video tersebut Nah disini temen-temen cara untuk merubah atau mengganti backgroundnya adalah caranya sangat mudah Jadi disini ya coba nih gue hapus dulu Temen-temen tinggal klik aja untuk videonya Lalu disini kalian bisa pilih ataupun geser di bagian bawah ini ada opsi yang namanya duplikat ya guys Jadi kalian klik aja Setelah ini untuk bagian yang kalian duplikat ini di bagian kedua ini Kalian tinggal klik aja Lalu kalian pilih opsi jadikan sebagai overlay seperti ini ya guys Nah nanti kalau misalnya sudah disini temen-temen bisa langsung geser aja Kalian mentokin sampai ke bagian awal video kalian ya guys Nah nanti kalau udah jadi seperti ini Opsi ataupun cara berikutnya adalah kalian pilih di bagian yang paling bawah Ataupun video duplikatnya Kalian klik Setelah itu temen-temen bisa pilih untuk hapus latar belakang seperti ini ya guys Jadi temen-temen klik aja Seperti ini Disini kan ada dua nih ada coretan ada pulihkan Nah temen-temen tinggal pilih aja yang paling kiri Kalau misalkan kalian bingung Misalkan kalian menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa yang lain Nah disini kan gue pake bahasa indonesia Jadi kalian pilih aja yang sebelah kiri Setelah itu kalian checklist ya guys Nah nanti di bagian atas detik ini nih Ini tuh ada proses dari pengapusan si background ya guys Jadi sebenernya untuk pengapusan background ini Hal yang harus kalian siapkan adalah Itu akses internet Dan juga ketentuannya adalah Semakin panjang durasi video yang kalian pengen hapus bagian backgroundnya Itu bakal mempengaruhi waktu ataupun prosesnya guys Jadi bakal lebih lama Nah disini gue punya video Ini lumayan pendek lah Karena kan ini untuk sebagai contoh aja guys Jadi setelah kalian hapus backgroundnya Kalian akan mendapatkan dua gambar yang sama seperti ini Dan ini sebenernya di bagian kedua ini Ini udah gak ada background ya guys Nah temen-temen kalau misalkan sudah seperti ini Kalian bisa pilih lagi Di bawah ada tulisan tambahkan overlay Nah temen-temen tinggal masukin aja Untuk background yang bakal kalian gunakan Entah itu video ataupun cuma segedar foto Itu bisa ya guys Jadi disini gue bakal kasih contoh Gue bakal kasih backgroundnya Berupa foto ya guys Ataupun gambar aja Nah disini gue ada gambar seperti ini Terus kalian bisa pilih HD Terus kita pilih tambahkan Nah temen-temen bisa tinggal sesuaiin aja Untuk panjang si background ini Sampai mana ya guys Jadi kadang kan video misalkan Satu menit kalian mau bikin 30 detik pertama background ini 30 detik berikutnya background yang beda Itu temen-temen bisa menggunakan Opsi seperti ini ya guys Nah disini Kalau misalkan sudah kalian masukkan Untuk bagian backgroundnya Ini kan kalian bisa lihat ya Ini kan posisinya masih di depan Cara memindahkannya adalah Temen-temen bisa klik di bagian Gambar yang udah kalian masukkan Terus kalian geser lagi Kalian pilih Disini ada lapisan Nah temen-temen tinggal Pilih aja Untuk bagian orang ya Ataupun Video yang udah dihapus Background ini Kalian geser ke kiri Seperti ini guys Nah otomatis Backgroundnya jadi ada di belakang Seperti ini Dan ini Sudah selesai guys Jadi kalian tinggal Perbesar aja Sesuai dengan yang kalian mau Dan kalau misalkan kalian play Nah ini backgroundnya sudah ganti guys Seperti ini ya guys Caranya gampang banget Atau mungkin disini temen-temen Mau ganti dengan video Kalian bisa hapus aja Terus kalian pilih tambahkan overlay Terus kalian pilih video Terus kalian tinggal masukin aja Untuk video yang bakal kalian jadikan Sebagai backgroundnya guys Nah disini contoh Gue pake video ini Terus ini mending gue tambahin Tambahkan seperti ini Nah disini Kita pentokin lagi Dan jangan lupa Seperti biasa Kalian pilih untuk overlaynya Terus kalian pilih Lapisan Kalian geser ya guys Jadi kalian pindahin Bagian orangnya Di bagian depan Seperti ini Dan jangan lupa Kalau misalkan kalian Menggunakan video Di bagian belakang Audionya kalian hilangkan Kalau enggak Nanti Dia nabrak guys Dan juga Ini kan video orangnya Jadi ada dua ya guys Jadi teman-teman Pilih salah satu audionya aja Biar videonya Nggak nabrak Nah jadi misalkan ini Gue pilih yang bagian Paling belakangnya Disini audionya gue habisin Jadi cuman ada Audio dari si overlay Dan kalian bisa lihat Ini backgroundnya udah ganti Dan caranya sangat mudah Dan hanya menggunakan Aplikasi dari CapCut Yang gratis ya guys Oke Jadi semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Seperti biasa Support gue dengan cara Mengklik-mengklik subscribe Like, share Dan juga komen Dan guys Jadi Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Jaga kesehatan Dan tetap bahagia Oke Dadah guys Sampai jumpa di video berikutnya Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya 塔